Intro Mendorong terciptanya kesadaran penerapan praktik perkebunan berkelanjutan di kalangan pekebun swadaya, Solidaridad Network Indonesia mengadakan festival pekebun sawit Lestari. Festival ini telah berjalan sekitar 8 bulan dan diikuti sebanyak 59 kelompok tani dari 10 kabupaten di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Country Manager Solidaridad Yeni Fitrianti menyatakan festival pekebun sawit Lestari dilaksanakan agar petani dan kelompok tani siap menghadapi ISPO tahun 2025. Berdasarkan data Sekretariat ISPO tahun 2020, ada sebanyak 621 perkebunan sawit yang telah menerima sertifikat ISPO, 607 dikelola perusahaan, 10 perkebunan milik kooperasi pekebun swadaya, dan 4 perkebunan telapasawit milik KUD Plasma. Dengan total luas lahan perkebunan lebih dari 5 juta hektare. Makanya dengan forum seperti ini, kami berharap karena kehadiran Kepala Dinas Perkebunan di Provinsi Kalbar, kemudian ada para ahli, yaitu ada juga Ketua Sekretariat ISPO, Pak Hindrajat, kemudian ada Pak Bayu dari Akademisi, yang mengkonfirmasi bahwa tantangan-tantangan tersebut bisa diadres, bisa dikonfirmasi, bisa didengar, karena biar bagaimanapun pada saat kita mendampingi para petani, di setiap wilayah dampingan kami, di 7 kabupaten di Kalimantan Barat ini, semua area dan kabupaten itu memiliki tantangan yang berbeda. Dalam penutupan festival, diumumkan pemenang festival Pekebun Sawit Lestari 2022. Kelompok Tani Plasma II Sawit Indah asal Kabupaten Landak sukses menjadi juara umum. Kelompok asal Kabupaten Landak itu memenuhi dua kriteria utama penilaian, yakni penerapan konsisten praktik perkebunan kelapa sawit berkelanjutan, serta mendokumentasikan secara rutin dan konsisten terkait praktik perkebunan yang dijalankan. Kelompok tani tersebut memenangkan hadiah paket perjalanan studi tour ke pusat penelitian kelapa sawit di Medan, dan akan dipasilitasi menjadi penangkar bibit bersertifikat. Di petani sebenarnya apa yang saya sampaikan tadi di pertanyaan kita, itu masalah S.A.M. yang beda nama gitu ya. S.A.M. beda nama. Kalau masalah pelaksanaan-pelaksanaan di lapangan, petani pada semuanya sih gak keberatan gitu ya. Dengan syarat-syarat GAP gitu ya, penerapan ramah lingkungan gitu ya. Semua yang sudah sesuai dengan prinsip dan kriteria itu, cuma memang kendala di lapangan itu ya masalah balik nama gitu. Kegiatan ini juga diisi telewicara dengan arah sumber yang memberikan dorongan bagi petani sawit swadaya untuk mengwujudkan sawit bersertifikat ISPO. Kalau nasional tadi ada angka dari 16,3 juta itu 41 persen ya. Kalbar agak lebih kecil. Kita berada di angka sekitar 28 persen ya. Kalau dipisahkan dengan yang plasma sama mitra ya. Yang betul-betul mandiri ya. Artinya betul-betul usaha sendiri namanya. Itu di angka 535 ribu hektare ya. Dengan jumlah petani sekitar 174 ribu kakak. Implementasinya memang dia masih disandra persoalan legalitas lahan. Karena kita punya PR, ada 3,4 juta hektare sawit yang berada di dalam kawasan hutan. Nah ini menjadi PR kita. Meskipun jumlah ini sedikit kalau dibanding total luas kawasan, tetapi ini yang menjadi persoalan bahwa sawit kita menyebabkan deforestasi. Mengganjal artinya ya? Sangat mengganjal ini. Oke. Nah, oleh karena itu mau tidak mau, kita perlu mencari skenario jalan keluar bagaimana menyelesaikan sawit rakyat ini di dalam kawasan hutan. Dengan upaya maksimal dari berbagai pihak, diharapkan penyelenggaraan sertifikasi ISPO yang akan diwajibkan pada 2025 sebagai tolak ukur penerapan praktik perkebunan kelapa sawit yang lestari untuk perusahaan maupun pekebun swadaya bisa berjalan sesuai harapan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!